Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Sumut. Dua pemuda pelaku pencurian sepeda motor ditembak petugas kepolisian unit reskrim Polsek Sunggal. Pelaku tercatat lebih dari lima kali melakukan pencurian. Kedua pemuda berinisial AP dan FA ini masih berusia 20 tahun. Mereka harus terpincang-pincang saat diboyong ke ruang penyidik Polsek Sunggal. Kaki mereka ditembak polisi karena berupaya kabur dari sergapan petugas. Meskipun usianya masih 20 tahun, namun kedua pemuda ini tercatat sudah lebih dari lima kali melakukan aksi kejahatan, khususnya pencurian sepeda motor. Mereka juga selalu beraksi di siang hari, seperti aksi kejahatan terakhir mereka lakukan di jalan setiabu di Medan dan sempat terekam kamera pengawas atau CCTV. Kapolsek Sunggal Komisaris Polisi Yasir Ahmadi mengatakan, salah satu tersangka tercatat pernah dihukum penjara untuk kasus serupa. Keduanya hanya bermodalkan kunci letter T saat melancarkan aksinya. Mereka hanya membutuhkan waktu lima detik untuk membawa kabur sepeda motor korbannya. Ada enam laporan polisi yang mereka lakukan, mereka sebagai pelakunya, yaitu di Jalan Setiabudi, di Ringlut, dan di daerah Kecamatan Medan Selayang. Sehingga ini menjadi perhatian khusus bagi kami, mungkin akan kita kembangan terus, mana tahu ada masih TKP-TKP yang lain yang mereka lakukan juga. Mereka melihat di tempat perbelanjaan yang tidak dijaga, sehingga mereka dengan cepat melakukan, merusak kendaraan itu dan lalu membawanya. Dalam kasus ini, Polsek Sunggal juga sudah menangkap seorang pelaku lagi yang berperan sebagai penada. Kasus ini masih terus dikembangkan mengingat adanya dugaan jaringan mereka beraksi di luar wilayah Medan Sunggal. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara